Setelah kesempatan berikutnya, bakal calon Presiden Anies Baswedan mengunjungi sebuah pondok pesantren di Kabupaten Tangerang, Rabu Siang dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional. Dengan mengenakan sarung dan baju koko, Baca Pres Anies Baswedan memberikan sambutan di depan para santri. Ia juga meminta dukungan dalam Pilpres 2024 mendatang dan menggaungkan isu perubahan jika terpilih sebagai Presiden. Anies juga melakukan doa bersama untuk para korban perang di Palestina. Terima kasih.